Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Terima kasih kerana bersama di dalam channel ini Terima kasih kerana terus setia bersama di dalam channel ini Saudara-saudara, tuan-tuan dan perempuan yang saya amat hormati semua Ini adalah satu lagi kejutan daripada Tunduk Temahadir Muhammad Dan bagi saya ini pasti mengejutkan seluruh Malaysia Termasuk kemimpinan politik di Malaysia dan juga istana negara Kerana ini melibatkan proses siasatan ataupun RCI Batu Putih Nah, saudara-saudara umum juga mengetahui Tunduk Temahadir Muhammad akan datang untuk memberikan kerjasama berkaitan dengan RCI Batu Putih Dan saudara-saudara tak sangka ini yang dilakukan oleh Tunduk Temahadir Muhammad Bertarik 5 Jun perkongsian daripada Malaysia kini Dr. Mahadir Mohon Makamah RCI Batu Putih terbuka pada umum Bekas Perdana Menteri Dr. Mahadir Muhammad telah memfailkan semakan kehakiman Berhubung proseding RCI ataupun Suruhanjaya Siasatan Diraja Yang sedang berlangsung bagi menyiasat isu kedaulatan Berhubung Pulau Batu Putih, Middle Rocks, dan South Ledge Mahadir memohon mahkamah untuk memerintahkan Proseding tertutup itu terbuka kepada umum Dan mengecap 3 daripada 7 ahli panel RCI Kerana didakwa berisiko berat sebelah Nah saudara-saudara, seperti yang kita tahu sebelum ini berkaitan dengan RCI Pulau Batu Putih Azalina Utman, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Undang-Undang Dan informasi ada membuat kenyataan bahwa bekas Perdana Menteri boleh ditangkap Dan beberapa juga pihak telah membuat kenyataan Ataupun mungkin netizen sendiri yang telah membuat persoalan Dr. Mahadir, adakah Dr. Mahadir bersalah berkaitan dengan isu ini Dan saudara-saudara, berkaitan dengan RCI ini Satu berita juga pernah disebutkan melalui harapan daily Jawablah di RCI, tak perlu ulas panjang Ramai mengkritik sikap Mahadir Dan di dalam ruangan komen Laman X Dr. Mahadir Terdapat beberapa komen Yang pasti mengejutkan ramai Ada yang berkata Jawablah di RCI, tak payah nak ulas panjang RCI ini bukan PRU nak cari undi Nah saudara-saudara yang amat dihormati semua Dr. Mahadir pula dalam satu kenyataan melalui Malaysia kini Memohon mahkamah RCI batu putih terbuka pada umum Bahkan Dr. Mahadir juga telah memfailkan semakan kehakiman Berhubung proseding RCI yang sedang berlangsung Bagi menyiasat perkara ini Mahadir yang memohon mahkamah untuk memerintahkan proseding tertutup itu Terbuka kepada umum Dan memecat tiga daripada tujuh Ahli panel RCI Kerana didakwah Berisiko berat sebelah Dia juga mohon Pengisytiharaan mahkamah bahwa Dia adalah orang Yang kelakuannya Menjadi subjek siasatan Atau yang terlibat dalam perkara itu Yang disiasat oleh RCI Mengikut Seksyen 18 Akta Suruhanjaya Siasatan Diraja 1950 Sebelum ini Mahadir mendakwah Proseding RCI diadakan secara tertutup Tanpa memberitahu dia Atau pasukannya Agamnya secara tidak sengaja mengetahui Tentang proseding itu Dan hadir perbicaraan pada 21 Mei Serta membuat beberapa permohonan dan bantahan Mahadir kemudian disepina untuk hadir perbicaraan RCI pada 12 Jun Sedera-sedera yang mandi hormati Berkaitan dengan isu ini apa komen anda Sekian saja Teruskan bersama di dalam channel ini Halo semua salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan perempuan yang amat dihormati Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Terima kasih kerana terus bersama di dalam channel ini Sedera-sedera baru-baru ini kejutan buruk Untuk ketua pembangkang Hamzah Zainudi Dan sudah pasti ini akan mempengaruhi Juga parti bersatu dan perkataan nasional Kerana sosok tubuh ataupun sosok pemimpin Hamzah Zainuddin Selepas dia menjadi terkenal di Malaysia Dan selepas anak kepada ketua pembangkang Hamzah Zainuddin ini Yang didakwa di mahkamah Atas pertuduhan rasuah RM100.000 Nah sedera-sedera yang amat dihormati Ini menjadi satu lagi kejutan buruk kepada bersatu Selepas isu berkaitan dengan enam Ataupun beberapa wakil rakyat daripada bersatu Yang berpaling tanda Belum selesai isu itu Timbullah pula Satu lagi kejutan untuk bersatu Dimana salah satu Anak kepada pemimpin bersatu Didakwa Dan apa respon Hamzah Zainuddin Selepas perkara ini berlaku Ini respon Hamzah Yang pasti mengejutkan ramai Melalui satu artikel daripada FMT Kerajaan PHBN Manggul Kata Hamzah Usai anak didakwa lagi Nah saudara-saudara Yang amat dihormati Pagi tadi Anak ketua pembangkang Mengaku tidak bersalah Di mahkamah stesen Kuala Lumpur Atas pertuduhan Terima rasuah RM100.000 Bertarik 5 Jun 2024 Hamzah Zainuddin berkata Pendakwaan terbaru terhadap Anaknya Atas pertuduhan menerima Rasuah RM100.000 Adalah siri Perancangan pembunuhan Karakter politik Ditujukan kepadanya Sebagai ketua pembangkang Nah saudara-saudara Persoalannya di sini Adakah kerajaan Di bawah pimpinan Anwar Ibrahim Sengaja Mahu Membunuh karakter politik Hamzah Zainuddin Dengan menyerang anaknya Walaupun Kalau Benar-benar Hamzah Zainuddin Anak kepada Hamzah Zainuddin itu Terlibat dengan rasuah Takkanlah nak cakap kerajaan Sengaja Nak Anak Hamzah Zainuddin Didakwa Sedangkan Kalau benar Beliau Memang terlibat rasuah Adakah ini hanya alasan Yang dicipta oleh ketua pembangkang Tidak boleh terima kenyataan Lalu membuat kenyataan Sehingga Sanggup berkata Kerajaan PHBN Mandu Nah saudara-saudara Sudah pasti netizen Ataupun penyokong Anwar Ibrahim Dan kerajaan PHBN Hari ini Pasti akan Membidas Kenyataan Hamzah ini Beliau mendakwa Ia dilakukan Selepas Segala Usaha Kerajaan PHBN Pimpinan Anwar Ibrahim Memperalatkan Pelbagai agensi Kerajaan Bagi mencipta Naratif Persepsi Serta Mengadakan Pertuduhan politik Ke atas pemimpin Bersatu Termasuknya Gagal Ini merupakan Teknik lapuk Yang memperlihatkan Kemandulan Kerajaan PHBN Dalam usaha Terdesak Menutup mulut Pengkritik Dengan menyasarkan Pemimpin PN dan ahli Keluarga mereka Saya percaya Akhirnya Kebenaran akan Mengatasi Kebatilan Dan Kezaliman Katanya Dalam Penyataan Pagi tadi Muhammad Faisal 40 tahun Mengaku Tidak bersalah Di mahkamah Session Kuala Lumpur Terhadap Pertuduhan Berkenaan Nah Saudara-saudara Yang amat dihormati Apa komen Anda Berkaitan dengan Isu ini Sekian saja Untuk kali ini Teruskan bersama Di dalam channel ini